hai assalamualaikum ini konten perdana saya untuk podcast horror biasanya kan konten misteri aja ya nah ini kita akan mendengarkan podcast horror yang pertama jadi sebelum lanjut nonton mohon dukungannya untuk subscribe channel ini serta like komen dan sharenya ya setelah nonton kisah pertama yang diawali dengan kisah yang berjudul sahabat aku adalah Robi yang memiliki sahabat yang kebetulan di sebelah rumahku yang bernama Raka selepas maghrib ada chat dari Raka yang berbunyi ada orang di rumahku sedang ribut dengan ayah ibuku malam itu aku gak mendengar sama sekali teriakan mungkin karena hujan yang saat itu sangat deras sekali lalu aku telepon Raka tapi dia tidak menyaut dan akhirnya aku pun tertidur tengah malam aku terbangun karena aku mendengar suara jendela yang terbuka biasanya memang Raka selalu naik ke kamarku melalui jendela kamarku jika memang pintu dan pagar rumahku terkunci dan benar saja ternyata Raka sudah ada di sebelahku dan dia tertawa gimana sih kamu kok aku bahsu kamu gak dengar sama sekali aku udah disini udah setengah jam yang lalu loh ucap Raka kepadaku ya mungkin karena aku tertidur pulas jadi aku tidak mengetahui kebedatangan Raka lalu aku menanyakan chat yang sehabis maghrib dia kirimkan Raka gimana tamu yang katanya ribut sama orang tuamu apakah mereka sudah pergi dan Raka pun hanya menjawab mereka sudah pergi dan bisa jadi mereka akan mendapatkan balasannya nanti ya sudah kalau mereka sudah pergi ngomong-ngomong kok kamu tumen sih malam-malam ke rumahku biasanya kamu hanya sampai jam 9 malam disini lalu Raka pun menjawab aku nginep disini ya Robi aku males pulang ke rumah karena berantakan sekali di rumah yaudah kalau kamu mau nginep sekarang kita ke dapur yuk makan mie rebus nanti aku buatin buat kamu juga soalnya aku lapar nih karena aku sudah tidur dari masa abis maghrib tadi aku dan Raka akhirnya ke dapur untuk membuat mie rebus kami bercerita banyak hal malam itu Raka tertawa lepas begitu pun aku karena menceritakan banyak hal yang sangat-sangat lucu tidak berapa lama ibuku masuk ke dapur untuk mengambil air minum di kulkas Robi kok kamu malam-malam ada di dapur iya mah tadi aku habis masak mie dan lapar ya sudah kalau kayak gitu ibu masuk dulu ke kamar ya karena malam telah larut dan perut aku pun dan juga Raka kenyang dengan mie rebus akhirnya kami kembali ke kamar dan tertidur sampai pagi keesokan paginya aku pun terbangun karena mendengar suara rio para tetangga di depan rumahku karena rasa penasaran aku bergegas ke arah jendela untuk melihat keluar rumah dan ternyata para tetangga sedang berkumpul di depan rumahku dan juga di depan rumah Raka aku melihat sekitar kamarku dan ternyata Raka sudah tidak ada di kamarku aku berpikir bahwa mungkin saja Raka penasaran dan akhirnya dia pulang ke rumah karena banyaknya tetangga di depan rumahnya tidak berapa lama suara pintu terketuk dari luar kamarku dan ternyata ibuku sudah dalam keadaan matanya mengembang karena menangis aku heran melihat ibuku mengetuk pintu kamarku sesedih itu lalu aku pun bertanya kepada ibuku ibu kenapa menangis Robi sahabat kamu Raka dan keluarganya dibunuh oleh orang yang gak dikenal mereka semua terbunuh Robi kapan bu Raka kan disini menginap sama Robi semalam dan kami di dapur makan mie rebus dan ibu masuk pada saat itu Robi kamu jangan ngomong macam-macam Robi ibu hanya melihatmu tidak ada Raka semalam di dapur kamu sendirian Robi tidak ada Raka kamu sendiri di dapur ketika ibu berbicara tentang Raka seperti itu rasanya aku tidak percaya tapi hati dan bulu kuduku seketika merinding karena aku melihat senyuman Raka yang di dapur itu sangat begitu tulus dia bercerita dan tertawa terbahak-bahak ternyata malam itu adalah malam terakhirku bersama Raka entahlah Raka yang masih hidup atau Raka yang sudah menjadi mayat atau hantu kurang lebih selama 40 hari aku merinding dan tidak bisa tidur aku selalu dibayang-bayangi sosok Raka yang akan membuka jendela kamarku dan tidur di sampingku sebenarnya aku merasa bersalah karena chat pada saat itu aku gak langsung ke rumahnya mungkin kalau aku berbicara kepada orangtuaku mereka semua bisa selamat dan bisa mengecek keadaan mereka di dalam rumah maafkan aku sahabatku semoga kau tenang di alam sana dan jangan biarkan dendam yang akan membuatmu tetap berada di dua dimensi selamat menikmati selamat menikmati